Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Iwan Vila, Sahabat Rasyah Alip Penyembah Tuhan Allah SWT Bukan penyembah manusia Datang lagi video dari Ibu Noverina Solicin Dimana dia kali ini mereaksen tentang videonya Yonatan Nander yang mengatakan bahwa Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel Kemudian Ibu Noverina Solicin ini Merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh Yonatan Nander Tentunya bukan Noverina Solicin namanya Kalau tidak memakai logikal falasi Atau logika-logika yang lucu menurut akal-akalahnya dia Kita simak videonya berikut Yesus dan Yesus berpesan kepada mereka Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain Atau masuk dalam kota orang Samaria Jadi benar Ini kalau di dalam perspektif Islam Siapa Nabi Isa AS? Kata Al-Quran Isa Rasulan Ila Bani Israel Eh, Bani itu bahasa Ibrani Mohon maaf, ini Al-Quran Jadi saya ralap ya Isa Rasulan Ila Bani Israel Sesungguhnya Isa itu adalah seorang Nabi Seorang Rasul untuk khusus bagi bangsa Israel Bukan untuk bangsa Indonesia Bukan untuk bangsa Cina Bukan untuk bangsa Singapura Tetapi pengutusan Yesus hanya untuk bangsa Israel Salah saudara-saudaraku yang terkasih Sebelum saya menanggapi apa yang dikatakan oleh Mr. Nandar tadi Pastikan dulu teman-teman Jangan lupa pun Ustadz-ustad Ya kan, dimana-mana mengahami Ya, mengertinya bahwa Yesus Kristus itu datang hanya untuk bangsa Israel saja Apa artinya? Bahwa jika sebuah bangsa ingin diselamatkan Jika seseorang ingin diselamatkan Melihatlah kepada bangsa Israel Jadi jika sebuah bangsa ingin diselamatkan Pandanglah kepada bangsa Israel Ya Jika semua bangsa ingin diselamatkan Ikutlah imannya bangsa Israel Ya Jika sebuah bangsa ingin diselamatkan Sembahlah Allah yang disembah oleh bangsa Israel Begitu plan A pada awalnya Begitu plan A pada awalnya Sahabat Iwan Vila Ibu Noverina Sollijin ini Barusan mengatakan bahwa Jika ingin selamat Ikutlah imannya bangsa Israel Ikutlah ibadahnya bangsa Israel Kan ini sebuah kelucuan Dimana mereka yang meyakini Tuhan itu ada tiga Justru menginginkan kita Agar mengikuti keyakinannya Nabi Israel Padahal Keyakinan umat bangsa Israel Dengan keyakinan umat Islam Itu sudah sama Yaitu Tauhid Nah, sahabat Iwan Vila Video ini akan saya sandingkan Dengan pernyataan seorang rabi besar Yang dia juga tinggal di Israel Sahabat Iwan Vila Bisa tentukan langsung Lebih memilih mana Lebih percaya mana Omongannya Noverina Sollijin Atau omongannya Si rabi dari Yahudi ini Berikut videonya I listened to Religion on the Line Which comes out on Sunday morning Rabbi Potasnik He's the Rabbi for the fire department And he had a question Some while back To discuss Allah 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 And God And he said I won't get into that subject We won't discuss it The Muslims believe in Allah But Rabbi Potasnik Would not Would not Compare anything Would you care To mention anything Yeah When I did before I'll do now also Allah Let's take the name From Al-Aqah Al-Aqah Which is We use that word All the time We have the same God As the Arabs We believe in the same God In one God So it's a paradox That Christians Believe in the Trinity Whatever that's supposed to mean But it's a part of it Is their God Who's the J.C. McCullough But So that's Not our belief at all We're not allowed to believe in Anything like that And We're in better terms With the Christians Generally Than with the Arabs Generally speaking But we have in common We believe in the same God Right As a matter of fact Speaking once About Moshe Feinstein The greatest Rabbi of our generation He said Allah That's the Arab God The same God that we have We weren't afraid To talk about it They have the same God They Took upon themselves The real God of the world The creator They also believe in the Old Testament Because they have their own Koran But they believe in the I remember that It says over there Exactly Just like the Christians Have the New Testament They have their new testament Called Koran But they believe in the Old Testament And they Tapi Bangsa Israel Gagal Bangsa Israel Memilih untuk Menolak Sang Mesias Teman-teman Selain dari itu Tuhan juga Memilih Rasul Paulus Untuk menjadi Rasul khusus Untuk bangsa-bangsa Non-Yahudi Tetapi Tetapi Kata Tuhan Kepadaku Pergilah Pergilah Sebab Aku akan Mengutus Engkau Jauh dari Sini Kepada Bangsa-bangsa Lain Rasul Paulus Diutus Oleh Tuhan Sebagai Rasul Untuk Bangsa-bangsa Lain Karena Awalnya Tadi Tuhan Yesus Ingin Menyelamatkan Semua orang Di plan A Ingin Memakai Bangsa Israel Sebagai Imam Sebagai Komandannya Tapi Bangsa Israel Menolak Akhirnya Jemaatlah Yang menjadi Tiang penopang Dan dasar Kebenaran Rasul Paulus Dikirim Diutus Kepada Bangsa-bangsa Lain Untuk apa Untuk Memberitakan Injil Dan membangun Jemaat Jemaat Yaitu Jemaat Allah yang hidup Sebagai Tiang penopang Dan dasar Kebenaran Jadi Jemaat Ini sangat Penting Perannya Teman-teman Jadi Mr. Nandar Harus paham Bahwa Semua bangsa Di bumi ini Itu ingin Diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Tanpa kecuali Dan plan A Tadi Ingin mengangkat Bangsa Israel Dan plan A Tadi Ingin mengangkat Bangsa Israel Sebagai Imam Makanya Di Matthew 10 Ayat 5 Dan 6 Itu dalam Konteks Plan A Dari Tuhan Yesus Itu dalam Konteks Plan A Itu Plan A Oke Mr. Nandar Oke Mr. Nandar Tapi karena bangsa Israel Menolak Maka Tuhan Menjalankan Yang namanya Plan B Maka Tuhan Menjalankan Yang namanya Plan B Langsung Membangun Jemaat-jemaat Dimana-mana Melalui Rasul Paulus Melalui Rasul Paulus Oke Clear ya Clear Teman Nah inilah Narasi yang Dibangun oleh Noverina Soklicin Lucu menurut saya Sangat-sangat Lucu sekali Jadi Videonya Noverina Soklicin ini Itu ada 22 menit Dan terpaksa Harus saya Potong-potong Beberapa bagian Karena memang Dia Menyampaikan Kalimat itu Banyak sekali Yang diulang-ulang Jadi kayaknya dia ngomong Tidak pakai konsep Kemudian Plan A Plan A Dia ngomong Plan A itu Kalau tidak salah Saya hitung itu Ada 11 kali Atau 9 kali Dia ngomongin itu Terus Plan A Plan A Yang lucu disini adalah Jadi Narasinya Ibu Noverina Soklicin ini Dia itu Mengatakan bahwa Tuhan Turun Ke Bumi Dia Meminjam Bangsa Israel Bani Israel Dia ingin Menjadikan Bangsa Israel ini Sebuah Percontohan Bagaimana caranya Beriman dan Bertakwa Kira-kira seperti itu Kemudian Tuhan ini Ditolak oleh Bangsa Israel Sendiri Ya sampai Akhirnya Dibunuh Nah Artinya Dia mengatakan bahwa Tuhan gagal disitu Setelah Tuhan gagal Maka Tuhan Melakukan Plan B Jadi Plan pertamanya Dia itu Tuhan turun sendiri Ingin menyelamatkan Sendiri Bangsa Israel Atau Semua umat manusia Tapi melalui Bangsa Israel Gagal Ditolak Dibunuh Kemudian Si Tuhan ini Mempunyai Plan B Atau Rencana cadangan Kedua Yaitu Menyuruh Si Paulus Agar Menjadi Orang yang Menyelamatkan Seluruh umat Manusia Dan Dia mengatakan bahwa Paulus lah Orang yang Paling berhasil Menyampaikan Apa yang Diinginkan Tuhan Kan keren Jadi seorang Tuhan Seorang atau apa sih Jadi seorang Tuhan Bertindak sendiri Bekerja sendiri Gagal Nyuruh orang Justru Sukses Logikal falasi Yang kurang lucu Bagaimana lagi coba Semoga dari sini Sahabat Wanvila Mulai bisa Berpikir Tentunya kepada Anda Domba-domba Yang masih tersesat Wabilahi Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh